Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi kekalian masih seputar BBJS Kesehatan yaitu tentang bagaimana caranya mengecek tagian iuran atau denda pelayanan BBJS kita melalui aplikasi mobile JKN Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya teman-teman semua, selamat bergabung kembali di vlogkan Harry Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta hidupkan loncengnya Oke langsung saja saya tunjukkan caranya Seperti biasa bagi teman-teman yang belum download dan registrasi atau mobile JKN silahkan download dan registrasi dulu Baik setelah download dan registrasi kalian langsung masuk saja dengan menggunakan NHK atau nomor BBJS kalian dan password yang sudah didaftarkan Setelah masuk ke halaman awal ini kalian pilih menu lainnya Yang ini Lalu pilih menu info iuran ini Di sini kalian akan melihat berapa tagihan iuran atau bahkan informasi denda pelayanan Jika kalian mendapati denda pelayanan Dan seperti yang teman-teman lihat di sini Tagihan iuran saya ini Sebesar Rp.300.000 dengan rincian Rp.100.000 Orangnya ya Taklah di kartu keluarga saya ada 3 orang Nah sebagai informasi jumlah iuran Rp.100.000 ini untuk tingkat pelayanan BBJS kelas 2 Oke saya akan jelaskan kenapa saya bisa kena tagihan iuran ini Jadi ini sebenarnya adalah tagihan iuran pada bulan Agustus 2022 lalu Pada saat segmen saya masih sebagai peserta mandiri atau peserta bukan pegarewa upaha atau PMBPU Nah dari bulan September sampai sekarang bulan Maret 2023 Nah ini nih Segmen kepesertan saya berubah menjadi peserta penerima upaha atau sebagai pegawai swasta Karena saya bekerja di suatu perusahaan swasta Jadi pada saat itu saya mengira bahwa setelah saya masuk perusahaan ini Segmen kepesertan saya otomatis langsung berubah menjadi pegawai swasta Pada saat itu juga Maksudnya di minggu pertamanya saya kerja itu langsung berubah menjadi pegawai swasta Padahal saya harus nunggu gajian dulu di bulan depannya Nah akhirnya saya dianggap telat bayar iuran peserta mandiri selama 1 bulan Dan sampai kapanpun tagihan ini akan terus ada selama saya belum membayarnya Tapi saya ngebut kekhawatiran des Karena jumlah tagihan ini akan tetap sejumlah itu Sejumlah 300 ribu Gak akan nambah sampai kapanpun Karena ini sifatnya iuran des Bukan hutang yang ada buangnya Kan The Begis ini menarapkan prinsip perutang royong Saling membantu dan saling tolong-menolong Oke jadi itu yang bisa saya sharingkan ke kalian Pastikan bahwa status kemeserbaan The Begis sekalian Dan keluarga selalu dalam keadaan aktif ya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Mohon dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, share, dan belikan notifikasinya Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!